Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, anggota DPRD Kalibatan Selatan melakukan monitoring penggunaan APBD Kabupaten Kota dalam hal penanggulangan COVID-19. DPRD Kalimantan Selatan berencana melakukan monitoring ke dalam daerah di 13 kabupaten kota untuk melihat kesiapan pemerintah setempat dalam percepatan penanganan COVID-19. Setiap kabupaten kota akan diwakili 4-5 orang anggota komisi, tujuannya agar seluruh kabupaten kota bisa termonitor. Ketua DPRD Kalsel Sopyan Haka menyatakan monitoring ke dalam daerah dalam rangka melakukan pemantauan dana APBD yang dipergunakan untuk penanggulangan COVID-19. Setelah melaksanakan monitoring ke dalam daerah, para pimpinan komisi akan melakukan rapat dengan Ketua Dewan dan Tim Gugus Tugas guna menentukan langkah selanjutnya. Sesuai dengan kesepakatan hasil rapat kemarin, konser pimpinan kosmis 1, 2, 3, dan 4, kami hanya monitoring ke daerahnya dan pimpinannya masing-masing. Jadi per komisi. Tugas fungsi DPRD adalah suatu pengawasan, karena ini adalah menggunakan dana anggaran dan dana APBD, begitu juga kemungkinan kebupaten kota yang sama, kami monitoring sejauh mana sudah penanggulangannya, sejauh mana persiapannya kebupaten kota, dan begitu juga Kalimantan Selatan pada khususnya. Nanti setelah kami ke lapangan, nanti itu diadakan rapat masing-masing pimpinan, merapukan nanti Ketua Kesimpulannya. Supian Haka menambahkan, sebagai Ketua DPRD Kalimantan Selatan, pihaknya mendukung pemerintah Kabupaten Kota untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi keperluan menangani COVID-19 di daerah ini. Mahyuni, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya.